Oke, kembali ke segmen yang bersama Hizbah Hari ini kita, Alhamdulillah kedatangan sama Mbak Kia Halo Mbak Kia adalah runner-up Putri Hijab DI-nya ya? Betul Ya, tahun 2022 Nah, langsung memperkenalkan diri Mbak Kia Halo semuanya, teman-teman dari Madrasah Digital Kenalin aku Kia Maristika Azahra Teman-teman biasa menggel aku Kia Saat ini aku adalah seorang mahasiswi Mahasiswi aktif di Universitas Muhammad di Yogyakarta di jurusan hukum Saat ini, selain aku menjadi mahasiswi Aku juga sedang menjalankan kegiatan sebagai micro-influencer Yang masih menjalankan ibaratnya visit kecil-kecilan ya Project kecil-kecilan, kayak gitu Di luar itu aku juga masih aktif di organisasi di kampus Oke Jadi, teman-teman ini merupakan salah satu influencer yang followersnya 17 ribu Apalah saya 1.400 aja kan Tapi tetap harus follow Nah, bicara tentang perkuliahan sebagai mahasiswa dan seorang millennial Kesibukannya Mbak Kirem sebagai mahasiswa Tepar kan? Ke Solo, Jawa Tengah Aku masuk ke salah satu Islamic boarding school namanya Alislam SMA Islam 1 Surakarta di kota Solo Aku 3 tahun menjalani sekolah kesana dan ketika aku mau kuliah Aku mikir, kalau misalnya aku kembali lagi ke Sumatera tuh rasanya kayak eman-eman ya Kalau misalnya aku kembali lagi jadi diusahakanlah ke Jawa Pengennya itu di antropologinya UGM Cuman setelah ikhtiar, ikhtiar, doa, ikhtiar Sepertinya emang Allah tidak menaklirkan saya di PTN karena saya tertolak Sepuluh kali Sepuluh kali? Sepuluh kali itu ada UNS, UGM tiga kali, ada UNJA, UNRI Itu satu rangkaian sih kemarin tesnya Keterimanya cuman bukan di pilihan yang itu Ada UNY, ada UIN, YIN Solo, eh UIN ya sekarang Terus UNDIP banyak banget lah pokoknya Wow, itu semua tembakannya ke PTN? Iya, kalau yang untuk PTN sendiri aku keterima tiga PTN tuh aku keterima satu sebenernya Di Universitas Malikus Saleh di Aceh Masya Allah Dengan jurusan yang aku mau, jurusan antropologi Cuman emang orang tua tidak meridoi kalau aku kuliahnya ke Aceh Kenapa? Mungkin ada sedikit masalah yang agak sensitif kalau dibicarain disini Oke Takutnya tiba-tiba viral lah I see Oh Jadi sepuluh kali percobaan? Kurang lebih, bahkan lebih ya mungkin ya Kita taruh aja titik yang sepuluh di sepuluh PTN gitu Bayangkan, saya aja nggak lolos di UNPAD langsung masuk WMG Tapi off the record deh guys Jadi, kenapa antropologi? Karena emang pengen datang antropologi budaya waktu itu Karena emang tertarik sama pengen menguling aja budaya di Indonesia Tentang cara-cara bersosialisasi ibaratnya antropologi Itu kan bagian dari sosiologi tapi bukan sosiologi gitu ya Cuman pengen ke yang lebih spesifik aja Emang tertariknya tuh ke dunia-dunia yang mungkin kayak penelitian gitu-gitu Oh iya 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 Agak jelas sama Josuna sekarang Tapi iya sudah Kenapa akhirnya ke hukum? Ya keterimanya di hukum Sebenernya waktu second choice-nya itu ke jurusan hubungan internasional Karena emang aku tuh juga seneng banget ikut MUN Model United Nations Oh iya i see Cuman emang waktu itu HIDUM-nya itu udah penuh Sedangkan waktu itu orang putus pengen aku masukin ke WMS sebenernya Di WMS Biar dekat sama rumah yang di Solo? Iya Waktu itu ngomongnya gini Udah lah aku mau GPR aja bun Makanya bunda Emang temen-temenmu kuliah dimana? Di WMS Udah masuk WMS aja Ih gak mau ah WMJ deh kalo mau kuliah WMS aja WMJ Kenapa WMJ? Ada HI Maksudnya HIDUM Walaupun kata orang-orang sebenernya aku tuh bicara-bicara mau komunikasi Cuman ya emang belum sadar aja waktu itu Hmm tapi enjoy gak? Enggak Karena ya udah enjoy gak enjoy ya jalanin aja Hmm iya 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 Banyak orang yang gak kuliah guys Hmm iya Kita harus bersyukur Betul Hmm Selain kuliah tuh Apa ada ikut organisasi? Tadi kan ada ikut organisasi? Oh iya of course Apa ya? Saya tuh satu UKM guys Saya tuh adik tingkatnya Mas Yisba Di UKM Bahasa Arab Al Mujadid Masya Allah Dimana saya kirinya? Di Masjid Di Masjid kamu Hahaha Jadi Mas Yisba ini dulu adalah salah satu mentor saya Yang mengajari saya debat Bahasa Arab Ya walaupun gak Saya gak masuk Hahaha Meskipun online ya ya Allah saya disayangkan Gak apa-apa Saya mesti bertahan ya Mujadid sama sekarang Masya Allah Oh iya sekarang lagi dimujadi Apa lagi Lagi ngurusin apa nih dimujadi? Alhamdulillah kalau sekarang Aku 3 tahun di divisi relasi Dan Alhamdulillah tahun ini dikasih kesempatan Untuk jadi sekretaris divisi Dan Alhamdulillah sudah menjalankan Beberapa proker Yang Alhamdulillah kemajuannya lumayan ya Ngilap sekarang udah di Ampi Masya Allah sekali Saya berterima kasih sama pengurus periode ini Keren banget Iya Sama-sama loh Masya Allah juga kita juga sudah Dari Mujadid udah banyak Piala-piala kembali Kembali ada lagi Setelah Covid Alhamdulillah setelah Covid bangkit lagi Kemarin abis dapet jual umum guys GK Yes GK Internasional Masya Allah Oh i see Sama berarti kita Kurang lebih lah Saya juga di Mujadid Tapi di divisi nya Minat dan mata Terima kasih Mujadid Sudah mendidik saya dengan baik Terima kasih Mujadid Iya Oh Nah Berarti ada apa tadi Ada organisasi Kuliah Terus Di Putri Hijab Ngapain sekarang Oh di Putri Hijab Kalo sekarang Kalian gak wisi guys Jangan lupa daftar Kalian semua jangan lupa daftar Yang cewek-cewek aja Kalian buka Instagramnya Putri Hijab Putri Hijab I see Sudah sedang open pendaftaran Sampai Aku lupa sampai kapan Tapi sampai bulan ini Guys Pokoknya stay tune Ya stay tune aja Selain itu Putri Hijab itu sedang menjalani Salah satu campaign Mengenai kebencanaan Sama salah satu NGO besar Hmm Namanya Plan Indonesia Yang Plan Indonesia itu adalah cabang dari Plan Internasional Yang ada di kalau gak salah di 78 negara Masya Allah Yang dimana pendanaannya itu kita dari Prudence Foundation Wah Prudence Yang itu asal-asal-asal dari situ Yes Dan kebetulan yang berjalan ini itu Diketuain sama saya sendiri Masya Allah Ini apa nih labelnya Rijab Di Render Up 3 Masya Allah Nah ceritain dulu dong Gimana perjalanannya Kok bisa Masih suungkung UKR nya Bahasa Arab nya Di masjid Terus Bertemu dengan Wadah aktualisasi di Putri Hijab Baik Kalau mau pertamanya ketemu dari mana Putri Hijab ini Ketemu dari temenku yang di Medan Karena kalau Medan nih Temenku itu Putri Hijab Sumatera Utara Oh Terus kayak Ini apa nih biaya ada gak ya Mikir kan Terus kayak Oh kayaknya disini nih wadah untuk para muslimah Untuk yang berdakwah Seperti itu Karena aku mikirnya Aku kalau gak dapet dita genre Gak dapet dita bahasa Ini jadi deh gitu kan Berubah emang punya basic di sekolah agama juga kan Sebelumnya emang di basic kampus juga agama UKM juga berbahasa Arab gitu ya Kampusnya unggul dan islami Sangat islami Man Senang sekali Terus habis itu Habis udah ketemu nih Kayak udah deh daftar deh gitu kan Minta izin orang tua Minta izin temen Minta adik doa temen Dibantin temen Ternyata Ternyata Oh kita disuruh buat ini Mesti disuruh buat video Waktu itu video outfit muslimah Oh OOTD OOTD muslimah Ya aku membuatnya secara Kaya tidak bertutup dada Anak pondok banget guys Terus ya Setelah itu Aku dateng lah audisi Walaupun sebenernya aku sudah merasa Kok semuanya model pake heels ya Kayak ini ya Kayak bukan aku banget Aku tuh gak bisa makeup sama sekali Buat Alis itu dateng pertama Kayak si Chan Siapa yang mikir bakal Aku bakal jadir dan aku tiga Gak ada yang mikir kayak gitu Tapi Alhamdulillahnya Mungkin aku waktu itu nampirin bakat Bakatnya itu pidato tiga bahasa Wow ini nih Indonesia Pujadid Arab Indonesia Pujadid banget nih Banget guys Cuman aku tuh agak ada lawak-lawaknya dikit juga kan Emang ya Sampai ya Hidup sampai Terus Ya udah Disana tuh Aku kira tuh Apa aku terlambat ya Terjun ke dunia kaya gini gitu Ternyata Saat ini Dari Beberapa angkatan Di Putri Ijeb D.I.Y. Aku adalah anggota terbuka Masya Allah Tersyukur U.N.Y punya BTW Aku selesai semester 6 Tapi aku baru Tahun ini 20 tahun Oh anak Berarti 2003 Ya iya Icy Oh aku berapa Oh nggak Nggak usah dihitung Terlalu Icy Oh Jadi Sampai ke runner up itu Sulit nggak Kalau aku ngejalinannya Karena emang Dari awal niatku itu Nggak terlalu berambisi ya Niatku tuh kayak Yaudah Ini jadiin Anilah Ibaratnya tuh pengalaman Belajar Dulu Ntar aku baru ikut yang beneran Aku niat gitu Yaudah Jadi kayak nggak kerasa aja Tiba-tiba aja Runner up gitu Cuman Pas ngerasa agak beratnya Pas udah di nasional Oh Karena kan Per provinsi itu Berangkat 3-4 orang Dan kebetulan Jogja berangkat 4 Salah satu yang berangkat ke Grand final di Jakarta Waktu itu di Hotel Fairmont Hotel Fairmont itu hotel yang ada di samping GBK Bahkan kita itu Visitnya itu ke gedung DPR RI Ketemu sama Bapak Shefur Huda Itu ketua Komisi 10 Dan kita disambut di gedung Nusantara 5 waktu itu Senayan Yes Senayan Biasanya Kesana harus demo dulu Ini kakisnya sudah melangkah ke dalam gedung Nusantara 1 sampai 5 nih Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Tapi Itu Apa sih yang Yang apa Istilahnya yang dikompetisiin itu loh Of course pertama Masa looks doang nggak dong? Nggak dong Well Kalau temen-temen yang pageant hunters itu pasti udah tau Untuk jadi Untuk terdiri-diri pageant Kita harus punya tiket Pertama Brain Pasan dong Kedua beauty Kita nggak munafik ya Beauty ini perlu So Bentar Beauty itu Nggak mesti selamanya tentang paras Beauty itu tentang kita berpenampilan rapih Kita wangi Kita matching Sesuai Itu udah rapih Itu beauty Oh Berarti itu bukan tentang tone skin Bukan nggak itu ya Gimana ya Orang-orang itu masih menganggap Kalau di Indonesia itu Orang cantik itu harus putih Lekasnya nggak putih guys I see Tapi sih merasa cantik aja I see Tapi sih merasa cantik aja Well cantik itu relatif Oke yang terakhir itu adalah behavior Attitude Oh I see Orang nilai attitude dalam waktu yang berarti kalian di karantina gitu Iya Oh Kalau yang di daerah itu Insya Allah tahun ini kita ada tiga hari karantina Tapi kita boleh lakukan Iya Iya Kita tuh menilai dari situ Peres-peresnya kalian ke judges Ke kakak-kakak winner tahun lalu tuh Kita lihat Kita bisa nilai mana yang tulus Mana yang peres banget Itu keliatan banget Jadi kayak hati-hati Kalau ini nasional itu kita kan emang nginep di Ibis style hotel tenabangnya yang deketnya Beneran HI itu Iya Itu kita nginep di sana 4 harian atau 5 hari gitu aku lupa Di sana itu kita dari pagi sampai malam itu kita dilihat-lihatnya Oh Seperti itu Terus kan tadi tuh kalau ada brain Ada beauty Ada behavior Yes 3B Yes Nah camkan itu guys Otak Mungkin Yes Nah coba Aku pengen kamu coba untuk try to define Kan tadi kita cuma kena spill aja kan tentang beauty itu apa sih gitu Tapi menurut Kia sendiri Sebenernya Beauty itu kayak gimana sih Sarah Kalau dari aku ya Aku itu emang hidup di lingkup yang ibaratnya tuh teman-temanku tuh banyak yang aktivis Teman-temanku tuh banyak yang duta inilah duta itulah Enggak semuanya tentang beauty pageant Pageant itu kan gak suka tentang beauty ya Ada duta bahasa, ada duta budaya kayak gitu Aku hidup di antara mereka yang ibaratnya Mereka itu gak berkulit putih Mereka itu gak berbadan kurus Gak berbadan proportional Tapi mereka tuh cantik Cantik itu bisa luar bisa dalam Which is kayak gimana ya Cantik dalam itu mereka pintar Mereka bisa menunjukkan mereka ini berprestasi Mereka ini sopan Mereka ini ibaratnya Ya enak dipandang gitu I see That's a beauty gitu Pede Pede Ibaratnya gak dikit-dikit kayak Aku insecure banget Boleh insecure untuk nyinkatin ibaratnya tuh diri kita Cuman kalo kebanyakan insecure juga Kamu jelasin, aku pusing Gak apa-apa tuh dia bilang Gak apa-apa coba Tapi kalo terlalu yang insecure juga Itu gak baik Gak tertolong Iya Itu gak baik-baiknya tuh gini Kita jadinya pesimis Kita lawannya gini Kita di depan waju kita down jadinya Karena kita gak punya kepedean gitu Pede aja Ya I see Pernah gak ngerasain minder gitu? Lalu tuh aku minder Waktu olol putri hijab gimana ya Aku pake RS kayak Shinchan gitu Mereka gak bisa Pake baju pink Pink aja itu modal pinjem Kamau di Oh kamu di rest? Engga Amat chat di grup Di grup Mujadid Yang punya gamis Ini gak peachy atau pink gitu Gak mau dibales Aku malem-malem Sebelum mau disitu Aku minjem baju ya Cuman aku udah mikir ya Aku udah gak bisa make up Tapi perjuanganku tuh Sampai kayak gitu Jam 10 malem Saat tempat Kak Maudi Terus akhirnya ya Aku udah pede aja lah Lolos-gak lolos Jadi namanya pengalaman Terus ditambah temen Aku udah pede aja Dan alhamdulillahnya First time ikut-ikut pageant Dapet Ses Kayak gitu Alhamdulillah Gila Iya Oke Sebelum menutup Obrolan kita tadi Karena tadi kita udah cerita tentang Kalo kita juga butuhkan feed Dan kita juga butuh Tentang Kalo dulu aku cuman Nah Yang menjadi kekeliruannya aku Waktu aku jadi Mahasiswa juga ya Sekarang masih kok Dua Nah Aku mikir kalo looks tuh Gak sama sekali gak penting Kayak Abudah banget lah Ya Aku Sarungan Terus Kemana-mana pake kaos oblong Salam batik dan sebagainya Tapi Sampai Satu sisi Aku ternyata Bahwa Mempertimbangkan tentang looks Itu bukan tentang kita memaksakan bahwa Orang tuh harus ngertiin kita Orang tuh harus tau dalamnya kita Enggak Tapi tentang bagaimana kita membuat Menghormati seseorang Iya kan Iya gak sih Tentang Gimana caranya kita beri respect Misalkan kita datangin forum Atau Event apa Sedih tentang kesana Iya gak sih Betul-betul Seperti itu Nah Nih Aku mau tanya sama Kya nih Tentang Ini kan banyak Temen-temen Madasa digital ini Ada yang Ada yang Mabah Ada yang Mabah juga Tentang 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 Biasanya Kalo Biar tetap produktif Terus Habis itu On target Entah Entah on target atau enggak ya Maksudnya Tetap pada Aras Gimana caranya kita nih Stay on the track Tapi Progressnya jalan terus Gitu Caranya produktif terus lah Satu Berani menolak Wow Kenapa berani menolak Sekarang gini Taruh lah Sekarang kegiatan ini cukup padat Bahkan Kak Isby aja mau ngadain podcast ini tuh beberapa kali kayak Gak bisa hari ini Kak Gak bisa hari ini Kak Gitu Kita tuh harus berani ngomong Jangan pakai gak enakan gitu Kita harus punya schedule Oh hari ini aku mau gini 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 Pagi aku mau ini Pagi aku mau ini Siang mau ini Malam mau ini gitu Nah jadi Dan kita tuh juga perlu ya namanya Enggak deh aku mau istirahat dulu Berapa hari ini Gak harus kita setiap hari itu Kita harus kegiatan terus Eh capek say Itu tuh perlu self healing ya Misalnya nih orang-orang kan taunya aku Kerja visit store Visit store Baju-baju Visit cafe Visit treatment Visit ya kukus segala macem lah kayak gitu Fashion show Orang taunya kan aku liburan Mereka gak tau kok sebenernya tuh aku di hire mereka untuk bekerja mempromosikan itu gitu Nah di akunya Kayak Menurutku healing tuh gak kayak gitu Itu aku di kamar seharian Gak berganggu gitu Cuman kan orang-orang tanya aku healing terus Tadi itu kerja? Yes Dapat duit say Hidup terat say Pakai kerja yang beneran Betul Ya Udah Ada lagi? Sudah Berarti tentang Berani nolak Terus punya scheduling Terus Terakhir Management resiko dan waktu I see Berarti Kita harus ngerti ya Kayak misalkan ngambil ini Konsumensinya kayak gimana Yes Terus waktunya kapan Di waktu apa kamu bisa ambil resiko yang lebih besar Ada gantinya ada penting I see Yes Oke Makasih buat Kya udah mau datang kesini Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Ada mau disampaikan ke temen-temen tentang Putri Hijab Jangan lupa daftar At Putri Hijab Underscore di Oke See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye BAC 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 selamat menikmati